Polisi menyebut pria berinisial JPP, penyerang penjaga rumah dinas Kapolri Jendral Istio Sigit Prabowo, pernah bekerja menjadi pegawai negeri sipil, PNS. Latar belakang yang ini adalah mantan PNS, ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Menurut Hengki, JPP merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, STPDN. Ia juga menempu pendidikan magister di Universitas Ternama di Yogyakarta, yang bersangkutan pernah sekolah di STPDN, lalu S2 di Universitas Ternama di Yogyakarta, ucap Hengki. Namun, JPP mundur sebagai PNS. Hal itu karena dia mengalami depresi dan dibawa ke rumah sakit jiwa, RSJ, Naimata, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menurut keterangan beberapa teman dan keluarganya, yang bersangkutan sempat mengalami depresi sehingga dibawa ke RSJ, papar Hengki. Hengki mengatakan, saat menyerang penjaga rumah Kapolri, JPP sudah tidak bekerja. Tidak ada pekerjaan, terang Hengki. Adapun JPP menyerang petugas penjaga rumah dinas Kapolri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudowisnu Andiko mengatakan, JPP tidak tergabung dalam jaringan terorisme. Terima kasih telah menonton!